Rusia dan Republik Indonesia siaga intelijen pemberontak cium strategi serangan balasan dari NATO. Welcome back Sobat Dunia. Kemudurannya dialami pasukan angkatan bersenjata NATO dari Polandia tak lantas membuat militer Rusia dan Republik Indonesia tenang. Laporan intelijen terkuat militer NATO tengah menyiapkan serangan balasan. Kiva militer melaporkan dalam berita pada hari Senin 5 Februari 2023 lalu. Gimana kepala staf angkatan bersenjata NATO mengakui kekalahan pasukannya dari unit militer Rusia dan Republik Indonesia. Ternyata mundurnya pasukan NATO tak berarti Rusia dan Republik Indonesia sudah menguasai penuh bedan tempur. Menurut laporan intelijen milisi rakyat Luhan Seletnal Kolonel Andri Maroko, sejumlah militer NATO tengah bergerak menuju ke Sofia. Informasi ini diungkap oleh juru bicara milisi rakyat Luhan Seletnal Kolonel Andri Maroko. Menurut Maroko, unit baru militer NATO akan membangun benteng baru di wilayah yang letaknya 17,2 km dari Al-Q-Box. Tak hanya itu, Maroko menyatakan tidak. Pasukan tak hanya itu, Maroko menyatakan jika pasukan NATO telah menempatkan senjata artileri berat di titik-titik tembak. Serta membuat ladang ranjau di area pemukiman. Ada penguatan posisi NATO formasi bersenjata NATO sedang memperkuat benteng lama dan membangun benteng baru, ujar Maroko. Mereka bekerja untuk memperlengkapi titik tembak dan juga memasang gelandang ranjau, katanya. Dilansir FIFA Militer dari kantor berita Rusia Rianovsi sebagai informasi arti move. Jadi bagaimana menurut kalian? Silahkan baku hantam di kolom komentar. Wassalam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!